Hai, aku Kiki, pengamat binatang. Akulah Kweki, si bebek kecil. Kweki, mari kita belajar tentang teman-teman baru kita, binatang kecil. Dimanakah teman-teman baru kita? Binatang kecil sungguh mungil. Mari kita periksa mereka dengan kaca pembesar. Jangan lupa like, komen, dan skrik at. Tarik kaca pembesar untuk menemukan binatang kecil. Laba-laba Kupu-kupu Siput Belalang Lebah Cacing tanah Kwek, kwek, kwek Kita telah menemukan banyak sekali teman binatang mungil. Mari kita belajar tentang mereka. Ini seekor belalang. Belalang adalah serangga. Ini seekor lebah. Lebah juga serangga. Ini adalah cacing tanah. Apakah cacing tanah juga serangga? Itu salah. Cacing tanah bukan serangga. Kenapa beberapa binatang mungil disebut serangga dan yang lain bukan? Anak-anak, tahukah kamu serangga apakah ini? Ayo kita periksa. Mari kita menghitung. Mari kita hitung ada berapa antena yang mereka miliki di kepalanya. Satu. Dua. Satu. Dua. Mereka berdua memiliki dua antena di kepalanya. Mari kita hitung terbagi menjadi berapa bagian tubuh mereka. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Tubuh mereka terbagi menjadi kepala, dada, perut. Tiga bagian. Mari kita hitung mereka punya berapa kaki. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Mereka berdua memiliki enam kaki. Ringkasan. Seekor serangga memiliki dua antena di kepalanya. Tubuh serangga terbagi menjadi tiga bagian. Kepala, kepala, dada, dan perut. Seekor serangga biasanya memiliki enam kaki. Serangga memiliki dua antena dan enam kaki. Dengan badannya yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Aku tahu. Anak-anak, apakah kalian paham? Waktunya kulis. Berikut ini, manakah yang merupakan serangga? A. Semut. B. Siput. C. Laba-laba. Bukan yang ini, coba lagi. Jawaban yang salah. Itu benar. Kamu benar. Karena Siput tidak mempunyai enam kaki, dia bukanlah serangga. Laba-laba memiliki kaki delapan dan tidak punya antena. Dia juga bukan serangga. Semut mempunyai dua antena, enam kaki. Tubuhnya terbagi menjadi tiga bagian. Kepala, dada, dan perut. Semut adalah serangga. Beberapa binatang mungil disebut serangga. Dan yang lain bukan. Sangat menakjubkan. Ada lebih banyak fakta menyenangkan tentang mereka. Taukah kamu apa yang ada di dalam cangkang seekor Siput? Apa yang spesial dari sayap-sayap kupu-kupu? Bagaimana lembah membangun sarangnya? Kweki, kamu mau tahu? Ya, binatang-binatang kecil ini penuh dengan rahasia. Anak-anak, mari kita temukan rahasia dari binatang-binatang kecil ini. Ayo kita berangkat. Ayo kita berangkat.